yo halo guys back again with me dan kali ini kita pakai hero alpha ya guys ya dan di video kali ini aku mau tunjukin ke kalian caranya pakai hero alpha ini untuk counter cici teman-teman jadi hero alpha ini ya kita gunakan untuk counter cici kita build dari awal teman-teman oke jadi untuk gameplaynya kita harus menang early ya teman-teman ya disini kita ambil skill 2 dulu dan seperti biasa ya kita beli sepatu kemudian kita jual di detik 14 teman-teman kemudian kita ganti ke item dagger ini teman-teman oke jadi untuk gameplaynya ya di early kita fokus ke minion kita upayakan sesegera mungkin ke level 4 ya teman-teman sembari cicil darahnya si cici teman-teman kita kurangin pakai skill 1 ataupun skill 2 teman-teman dan kalian bisa lihat ya disini aku segera ngecut minionnya sembari ngecicil si cici ini teman-teman kalian bisa lihat ya tuh lumayan ya hitnya ya dan disini aku party ya teman-teman sama yin sama kari juga dan disini kita menangin early nya teman-teman jadi kita fokus di early nya upayakan jangan sampai kalian telat level 4 teman-teman jadi sebelum turtle upayakan level 4 ya teman-teman dan untuk first itemnya disini aku langsung build ke bloodlust axe jadi aku gak fokus ke sepatu dulu teman-teman aku fokusin ke bloodlust axe kenapa tujuannya supaya spell farm kita makin kenceng ya karena cici ini cukup annoying ya atau cukup ngeselin DPS nya jadi kita benar-benar butuh bloodlust axe untuk item pertama ya teman-teman dan cara mainnya ya untuk counter cicinya kita benar-benar mengandalkan minionnya teman-teman jadi umpamanya ya nah kita mau ngedamage si cici kita upayakan kita deketin juga ke minion teman-teman ketika kita mengeluarkan skillnya si alpine ya nah seperti ini contohnya tujuannya apa tujuannya biar spell farm kita makin kenceng teman-teman oke dan kita gak langsung kena damage nya si cici ya teman-teman jadi biar bisa bagi damage sama minion juga begitu ya dan lebih enak teman-teman kalau kita sudah jadi bloodlust seperti ini di awal ya jadi kalau mau nyicil darahnya si cici kita tinggal deket aja sama minion kita kenain skill 2 nya teman-teman atau skill 1 nya skill apapun itu ya karena kita sudah punya efek spell farm dari emblem maupun dari bloodlust axe ini ya jadi makin kenceng kembaliin darahnya si alpha ini teman-teman oke dan kalian bisa lihat ya karena cicinya belum jadi item kalau gak salah sih dia mau jadiin war axe kalau gak salah dan disini kita sudah bisa build sepatunya teman-teman mantap ya dan kalau bisa tunggu skillnya cicinya yang ngelempar yoyo itu selesai ya teman-teman baru kita masuk ya atau kita nge damage jadi jangan kasih cicinya itu stuck teman-teman kalau misalnya stucknya dia full lebih baik kita jaga jarak dulu ya kalian bisa lihat di bawah darahnya cicinya itu kan ada jumlah stucknya ya itu kalau stucknya full dia dps nya kenceng banget teman-teman jadi bisa ngembalikan darahnya cepet banget ya cicinya build war axe ya kalian bisa lihat tadi item recehnya tadi sudah menuju ke war axe dan disini kita langsung aja build domi teman-teman oke jadi untuk settingan item yang aku perlihatkan ke kalian tadi itu tetap situasional ya kalian bisa ganti sesuai dengan kebutuhan oke tapi kalau settingan ku bawaannya sih seperti itu teman-teman ya yang sudah aku setting tinggal aku ganti-ganti aja beberapa item ya dan disini aku gak pakai war axe sama sekali ya teman-teman jadi aku fokusin ke sepatu kemudian bot last kemudian domi ya teman-teman ya untuk item selanjutnya jadi aku gak ambil war axe disini kalau gak salah aku nantinya ambil hunter strike nya teman-teman begitu ya oke disini kita sudah cukup mendominasi ya untuk early game nya sementara cicinya baru dapat item war axe teman-teman mantap sekali ya kalian bisa lihat emblemnya cicinya tadi ya dia ada tambahan movement speed ada spell farm juga kelemahannya cicinya disini sih teman-teman dibandingkan dengan alpha ya alpha ini dari early udah kuat banget teman-teman dengan skill 2 nya ya apalagi kalian settingan emblemnya spell farm itu kalian bisa dengan cepat membalikan darah ya untuk si alpha teman-teman dibandingkan cicinya nah cicinya walaupun full stack ini damage nya sakit ya tapi kalau belum ada item war axe sebagai item intinya dia ya itu damage nya bakal gak begitu perasa teman-teman di alpha teman-teman apalagi nantinya kita sudah ada domi ya dan dengan sepatu armor ini ya itu cukup membantu alpha ini untuk lebih sustain teman-teman di pertarungan ya kalian bisa lihat disini aku fokusin ke turret dulu dan disini aku kalau gak salah keciduk sama fredrin ya teman-teman ya karena cicinya benar-benar gak berdaya disini teman-teman kalian bisa lihat skornya itu ya 020 ya biar benar terbully sementara di bawah udah mulai jalan sih teman-teman untuk pushnya ya kalian bisa lihat ya disini cukup solid sebenarnya pertahananku sudah cuman sayangnya lawannya fredrin ya nah disini cicinya juga wah gak keciduk teman-teman hoki banget ternyata aku lupa guys aku gak keciduk cuy kalian bisa lihat tadi ya cukup bisa menahan fredrin dan cicinya ya oh gila aku sampe lupa teman-teman aku kira bakalan keciduk fredrin oke jadi itu ya teman-teman ya untuk item pertama kita langsung ke broadlast kita gak jadiin dulu sepatunya teman-teman seperti biasa kemudian kita langsung beli domi untuk mengurangi spell farmnya si cicinya kita mengurangi spell farmnya cicinya kemudian kalian bisa langsung build hunter strike atau kalau memang kalian butuh brisplate ya kalian bisa beli brisplate teman-teman brisplate itu item yang mana bang ntar kalian lihat ya setelah ini ya karena disini aku bakal langsung beli brisplate kalau gak salah teman-teman karena lihat racikan itemnya ini ya arahnya sih ke brisplate teman-teman dan disini mendominasi banget ya karena mereka rata-rata pake hero yang gak begitu kuat di early teman-teman maginya mereka bawa Cecilion kemudian MNnya Moskov mungkin yang kuat di early Tigril eh Tigril siapa namanya Franco sama si fredrin ini teman-teman sementara kita punya di tim aku ini ya punya hero-hero yang kuat di early teman-teman jadi ada alpha disini ada Tigril juga lumayan kuat ya di early kemudian ada nova juga yang benar-benar annoying teman-teman dengan skill tembaknya itu ya benar-benar annoying teman-teman kalian bisa lihat ya disini gak begitu berasa cicinya teman-teman gila banget ya karena kita sudah ada item defense jadi apa ya kalau alpha sendiri ini gak harus item-item full attack teman-teman kalian bisa build semi aja kayak begini itu sudah enak teman-teman jadi tinggal beli bot last sepatu domi mungkin nanti sisanya mengikuti situasi ya kalian bisa jadikan emo kalau memang tim kalian perlu tb tambahan ya perlu ada yang tahan badan gitu ya kalian bisa beli immortal nantinya atau kalian bisa beli Athena juga bisa sih kalau memang tim kalian butuh tahan badan yang nahan damage magic ya kalian bisa beli Athena oke ini positif ya kita beli brisplate disini teman-teman kita beli brisplate nah kita beli brisplate ya ini lumayan sih untuk nambahin stack defense nya ya jadi dengan pertamanya stack defense movement speed kita itu juga bisa bertambah teman-teman mantap banget ya sementara itu cicinya baru jadi domi sama war axe ya kita sudah pegang 4 item disini teman-teman gila banget ya oke kroyok kita lihat masih pertahan ya tuh gila gak tuh mantap ya dan disini timku punya jaminan late game ya karena kita bawa carry disini kita bawa carry jadi aman banget untuk late gamenya dan di early nya ada aku ya yang bisa mendominasi karena alpha kuat banget di early kemudian early sampai mid juga nova cukup kuat ya dengan spam nya ya itu lumayan ngerepotin lawannya sih jadi sebenarnya lawannya ini ini udah kalah di draft pick nya ya teman-teman ya karena hero nya gak begitu balance ya Cecilion juga nunggu start Moskov nunggu item Cici juga susah rotasinya karena ketemu alpha gitu ya itu sih jadi lebih gampang ya kontor cicinya kalaupun satu lawan satu lawan Cici ya misalnya alpha lawan Cici one by one gitu ya sepertinya menang alpha sih yang penting kita mainnya objektif gitu ya dan itemnya on point begitu teman-teman skillnya juga on point begitu ya ini udah menang banget sih kalian bisa lihat ya disini cuman berlangsung selama 11 menit pertandingan ini coy gila gak tuh udah menang sih ini ya ya udah menang ya teman-teman ya udah dikandangin banget lawannya dan di bawah nanti bakalan keculik ya keculik ya si Franko nya keculik itu tinggal balas aja kayak gini teman-teman tuh sampai gak berdaya mm nya teman-teman gila ya oke sampai disini aja video untuk kali ini ya semoga membantu kalian sampai di next one jangan lupa like share dan subrek bye 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 Bye